Pemirsa dan hadirin yang kami banggakan Anda masih menyaksikan siaran langsung debat publik ketiga penajaman visi misi dan program pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Samarinda dalam pilkada serentak tahun 2024. Sekali lagi sebelum kita mulai, mana semangatnya untuk para pendukung paslon boleh? Dan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk kita semuanya Bapak Ibu biar lebih semangat. Nah untuk sesi kali ini pasangan calon wali kota dan wakil wali kota akan menjawab pertanyaan aspirasi masyarakat kota Samarinda dan terdapat tiga pertanyaan kami akan mengambil dan membajakan satu persatu pertanyaan dari masyarakat melalui amplop yang sudah dipersiapkan. Untuk itu kami mengundang kembali paslon untuk maju ke podium dan saya akan kembali mengambil pertanyaan atau pertanyaan dari masyarakat yang ada tiga di sini. Untuk pertanyaan pertama di segmen ini amplopnya masih tersegel untuk dijamin kerahasiannya. Aturannya pertanyaan hanya akan saya bacakan satu kali. Bagaimana konsep ekonomi berkelanjutan dapat menjadi solusi efektif dalam menjaga nilai sosial budaya kota Samarinda? Waktu Anda menjawab tiga menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Kalau dilihat dari poin satu dan poin enam dalam visi Indonesia Mas 2045, ekonomi berkelanjutan kita itu ada tiga, ekonomi biru, ekonomi hijau, dan ekonomi kreatif. Oleh sebab itu Samarinda sebagai sebuah daerah yang juga turut harus memastikan bahwa ekonominya, ekonomi yang berkelanjutan. Itu sebabnya dalam visi kita yang kedua, mewujudkan pembangunan ekonomi kota Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan. Di mana ekonomi kita itu tidak hanya sekedar mengejar pertumbuhan, tapi juga sekaligus pemerataan dan keserasian alam. Di mana kita boleh bisa meningkatkan pendapatan daerah, tapi semakin minim melakukan perusahaan terhadap alam. Oleh sebab itu, ekonomi kreatif, ekonomi dalam sektor perdagangan, kemudian ekonomi yang bersumber dari sungai mahakam. Ekonomi perdagangan mahakam kita, kemudian peningkatan pendapatan daerah dari sisi semakin performance-nya badan usaha mili daerah kita. Di samping tentu, di mana masyarakat, seluruh kegiatan ekonominya terfasilitasi dengan baik. Apalagi posisi strategi Samarinda sebagai hub dari beberapa kabupaten kota yang ada di sekitar Samarinda. Misalnya Kutai Kertanegara, Kabupaten Mahulu, termasuk Kota Bontang sebenarnya dan Kutai Timur. Dan beberapa daerah-daerah lain di sekitar Samarinda seperti Muara Badak, Marangkayu, Handil, termasuk bahkan Samboja. Oleh sebab itu, kita juga akan mengembangkan parwisata. Kita bangun teras Samarinda sepanjang 6,3 km dalam perencanaannya sebagai bagian dari pemenuhan daya tarik ekonomi yang berbasis ekonomi berkelanjutan, yang tidak lagi mengandalkan ekstraksi dari sumber daya alam. Bahkan kita mengajak partisipasi di universitas swasta tentang perlunya dan pentingnya posisi pertimbangan generasi di masa datang atas hadirnya gagasan ekonomi berkelanjutan itu. Kita maju, tapi alam kita juga terjaga dengan baik untuk generasi kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, waktu menjawab habis. Terima kasih atas jawabannya. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.